Putri Ariyani tegas dan lantang mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu penggemar garis keras Lesti Kejora. Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam acara final audisi di Akademi Asia 6 Indosiar. Bahkan, peserta yang meraih buzzer tiket di kontes Amerika Got Talent tersebut sangat candu dengan cengkok dan suara khas dari biduan cantik Lesti Kejora. Selain itu, menurut Putri, sosok Lesti begitu baik kepada siapapun, hal itu ia rasakan kalau Putri Ariyani ngobrol langsung dengan Lesti beberapa waktu yang lalu. Seperti yang diketahui, sosok Putri Ariyani saat ini tengah jadi perhatian dunia. Hal itu dikarenakan ia yang berhasil mengguncang America's Got Talent dengan suara emasnya hingga mendapatkan golden buzzer dari salah satu juri, Simon Chowell. Sejumlah artis tanah air pun beramai-ramai memberikan ucapan serta ungkapan bangga pada Putri. Salah satunya Lesti Kejora. Istri Rizky Bilar ini menyampaikan perasaan bangganya pada Putri melalui unggahan Instagram Story. Setelah ditelisik, rupanya Putri mengenal Lesti cukup dekat. Keduanya beberapa kali bertemu dan melakukan duet. Itu sebabnya mengapa Putri sangat luas saat mengimpersonate Lesti. Momen itu tampak dari video yang diunggah di kanal YouTube Gilang Dirga beberapa bulan lalu. Mulanya Putri menirukan gaya nasar saat bernyanyi. Impersonate Kak Lesti, kata Putri tiba-tiba. Gilang yang penasaran langsung meminta Putri untuk menunjukkan bakatnya menirukan gaya-gaya artis lain seperti dirinya. Coba-coba-coba, sahut Gilang antusias. Putri yang merasa tertantang pun langsung menunjukkan bakatnya. Ia membawakan lagu, egois, milik Lesti dengan indah seperti penyanyi aslinya. Putri bahkan bisa menirukan cengkok dangdut Lesti yang khas. Gilang pun dibuat takjub dengan suara merdu Putri yang ternyata juga bisa menyanyikan lagu dangdut. Ih, bagus loh. Dia bisa nyanyi dangdut juga, puji Gilang. Bisa, jawab Putri. Terlepas dari bakat menyanyi Putri yang luar biasa, Gilang juga mengaku nyaman ketika ngobrol dengan remaja 17 tahun tersebut. Putri pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah tipe orang yang santai. Bahkan ia tidak masalah ketika Gilang hampir saja tak mampu menahan diri untuk berbicara kasar. Aku ingin berkata kasar tapi tidak mungkin, ujar Gilang. Boleh kok, timpal Putri menanggapi ucapan Gilang. Jangan dong, jangan dipancing, tutur Gilang lagi. Sama Putri M.A.H. santui aja, sahut Putri lebih lanjut. Melihat karakter Putri yang selalu menyebarkan aura positif, Gilang sempat dibuat takjub. Berarti Putri anaknya santui ya? Suka ngelawak gitu anaknya. Tanya Gilang. Santui banget. Iya, suka, ngelawak di rumah. Di sekolah juga heboh, jawab Putri Black-Belakan. Begitulah informasinya, kita doakan saja semoga Putri Ariyani semakin sukses ke depan nanti. Begitulah informasi mohon bantu subscribe, like, share, and comment. Begitulah informasi mohon bantu subscribe, like, share, and subscribe, like, share, and subscribe.